Selamat sore bagi mahasiswa yang menyimak video ini, semoga semua dalam keadaan sehat. Sampai jumpa kembali pada video ini untuk memaparkan chapter lanjutan dari mata punya kita. Saya akan memaparkan dalam bentuk PowerPoint bagai mereka. Topik kita kali ini adalah lingkungan budaya global dan kaitannya dengan perilaku konsumen. Poin-poin yang akan kita bahas dalam topik ini, yang pertama yaitu definisi dari budaya, Yang kedua adalah elemen-elemen kebudayaan, yang ketiga adalah perbandingan antar budaya, yang keempat kebudayaan dan kaitannya dengan bauran pemasaran, yang kelima adalah budaya organisasi, dan yang terakhir Global Customer Relationship Management atau CRM. Dalam perspektif pemasaran global, lingkungan kebudayaan penting untuk dua alasan. Alasan yang pertama adalah, Pemasar global secara konstan menghadapi isu yang membutuhkan pemikiran yang matang, berkaitan dengan sejauh mana budaya setempat dapat mempengaruhi bauran pemasaran dari suatu produk. Produk atau program promosi dan iklan yang tidak sesuai dengan kebudayaan setempat dapat mengakibatkan blunder bagi perusahaan. Blunder tersebut diantaranya adalah embarrassment atau kejadian memalukan, kemudian kehilangan konsumen, konsekuensi hukum, kehilangan kesempatan pasar, dan timbulnya biaya-biaya terkait dengan insiden tersebut, dan reputasi perusahaan dan citra merek yang tercoreng akibat insiden tersebut. Contohnya adalah saat Nike mengeluarkan aparel wanita yang terinspirasi dari tato suku Samoa. Permasalahannya adalah, tato yang digunakan dalam aparel wanita tersebut adalah tato yang khusus diperuntukkan bagi suku berjenis kelamin pria. Hal ini menimbulkan protes dari suku Samoa terkait dengan produk aparel wanita ini. Jadi insiden ini menimbulkan biaya bagi Nike, di mana mereka harus mengeluarkan dan melakukan aksi permintaan maaf terkait dengan insiden ini. Dan Nike juga kehilangan konsumen, dan mereka harus menarik produk aparel wanita ini untuk tidak menyinggung suku Samoa lebih lanjut. Dan reputasi dan juga merek Nike juga mendapatkan hal negatif dari hal ini, di mana konsumen menganggap Nike tidak sensitif terhadap kebudayaan-kebudayaan lokal. Kemudian alasan yang kedua adalah analisis terhadap lingkungan budaya seringnya dapat memberikan atau memberikan insight mengenai peluang pasar. Perusahaan yang mampu memahami atau mengenali kebudayaan lokal secara lebih baik dibandingkan dengan konsumennya, karena umumnya mereka mampu mendapatkan suatu keunggulan kompetitif. Contohnya adalah saat beberapa perusahaan pembuat daya per atau popok di Jepang, perusahaan ini mampu mencuri market share dari perusahaan pembuat popok terbesar, yaitu Procter & Gamble. Bagaimana caranya perusahaan Jepang ini mereka menjual popok yang lebih tipis dibandingkan dengan yang dijual oleh Procter & Gamble. Sehingga produk yang lebih tipis ini itu lebih sesuai dengan keinginan dari masyarakat Jepang atau ibu-ibu di Jepang. Mengapa? Karena rumah-rumah di Jepang umumnya memiliki ruang yang lebih kecil atau ukuran rumah Jepang lebih kecil umumnya dari rumah-rumah di Eropa dan Amerika. Sehingga popok dengan kemasan yang lebih kecil dan lebih ringkas lebih dapat muat di dalam rumah orang-orang Jepang yang secara umum lebih kecil dibandingkan dengan di Eropa dan di Amerika. Topik yang pertama adalah definisi dari budaya. Budaya adalah norma-norma yang disetujui secara kolektif yang dijadikan sebagai panduan hidup. Budaya ini membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lain dengan budaya berbeda. Aspek-aspek yang terkait dengan budaya yaitu kebudayaan dipelajari atau dalam kata lain kebudayaan tidak ditransmisikan melalui gen. Kemudian aspek yang kedua adalah kebudayaan terdiri atas beberapa bagian yang saling berkaitan. Contohnya adalah satu elemen kebudayaan katakanlah status sosial dari seseorang mempengaruhi bagian kebudayaan yang lain yaitu bahasa yang dipergunakan oleh orang dalam status sosial tersebut. Atau dengan kata lain, status sosial yang berbeda dapat menyebabkan perbedaan bahasa yang dipergunakan oleh orang dalam status sosial yang berbeda tersebut. Kemudian aspek yang ketiga adalah kebudayaan digunakan secara bersama-sama oleh masing-masing individu sebagai bagian dari suatu komunitas. Materi berikutnya adalah elemen-elemen dari budaya. Elemen yang pertama adalah material life. Material life ini artinya adalah teknologi yang digunakan atau cara-cara yang dipergunakan untuk memproduksi, mendistribusikan, dan mengkonsumsi barang dan jasa oleh suatu masyarakat atau komunitas. Implikasi dari material life ini terhadap bauran pemasaran dari suatu produk. Contohnya yang pertama adalah di beberapa negara di luar Amerika Serikat, ruang pada rak supermarket itu sangat terbatas atau lebih kecil. Dan kulkas juga di negara di luar Amerika Serikat lebih kecil atau memiliki kapasitas yang lebih kecil dibandingkan kulkas di Amerika Serikat. Sebagai hasilnya atau implikasinya, penjual soft drink di luar Amerika Serikat menjual soft drink dalam ukuran 1 sampai dengan maksimal 1,5 liter dibandingkan dengan 2 liter soft drink yang umum dijual di Amerika Serikat. Akibat dari adanya atau keterbatasan dari ruang rak supermarket dan juga kulkas-kulkas yang lebih kecil di negara-negara di luar Amerika Serikat. Kemudian contoh yang kedua adalah di pasar negara Cina dan India, infrastruktur jalan di beberapa lokasi itu masih sangat primitif. Sehingga membuat proses distribusi produk menjadi sangat sulit. Contohnya di India, Coca-Cola mempergunakan kendaraan roda tiga untuk mendistribusikan Coca-Cola ke kios-kios yang berlokasi di jalan-jalan yang sempit. Tentunya kendaraan roda tiga ini tidak akan ditemui di negara-negara maju seperti di Amerika ataupun di Eropa untuk mendistribusikan Coca-Cola. Elemen budaya yang kedua adalah bahasa. Bahasa terdiri atas bahasa lisan dan silent language atau dalam kata lain bahasa tubuh. Bahasa tubuh yang pantas dalam suatu kebudayaan belum tentu dianggap pantas juga di kebudayaan lain. Hal ini menjadi pertimbangan para pemasar dalam merancang strategi komunikasi pemasarannya di budaya yang berbeda. Blender bahasa sering terjadi karena terjemahan yang kurang tepat dari iklan, slogan, atau label produk. Contohnya, Toshiba pernah memiliki jingle iklan di Cina yang berbunyi Toshiba, Toshiba. Sayangnya dalam bahasa Mandarin, Toshiba terdengar seperti Tochuba yang artinya ayo kita curi itu. Sehingga, Toshiba perlu melakukan penyesuaian untuk memperbaiki mistranslation ini. Translasi atau terjemahan yang kurang tepat dapat memberikan image bahwa perusahaan kurang peduli terhadap konsumennya di negara lain. Beberapa teknik yang dapat dipergunakan untuk dapat menghasilkan terjemahan yang baik terdapat beberapa. Salah satunya adalah back translation. Contoh dari back translation ini adalah katakanlah suatu perusahaan asing, multinasional, ingin mengembangkan iklan untuk pasar Indonesia. Yang mereka lakukan pertama adalah merekrut satu orang natif Indonesia untuk menerjemahkan naskah asli iklan berbahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Kemudian merekrut seorang native speaker bahasa Inggris untuk menerjemahkan naskah iklan dalam bahasa Indonesia tadi ke dalam bahasa Inggris. Hasil terjemahan bahasa Inggris ini kemudian dibandingkan dengan naskah aslinya. Kemudian perbedaan antara kedua versi ini kemudian didiskusikan sehingga mencapai konsensus atas terjemahan yang benar-benar tepat. Kemudian label multilingual atau label dalam dua atau beberapa bahasa cukup umum digunakan. Ini hal ini untuk mengurangi biaya modifikasi apabila melakukan terjemahan pada label di masing-masing negara. Ini dengan label multilingual atau label dalam beberapa bahasa, produk ini dapat dipasarkan di beberapa negara sekaligus. Kemudian dalam pasar yang ukurannya cukup besar, pemasar menghadapi suatu isu atau mereka memutuskan apakah untuk tetap mempergunakan nama merek asli atau memodifikasi nama merek agar dapat mempresentasikan identitas lokal. Contohnya adalah saat Hamlet Packard atau HP memasuki pasar Cina, mereka mengadopsi bahasa Cina untuk merepresentasikan mereknya. Yaitu dari Hamlet Packard diubah menjadi huipu, di mana hui dalam bahasa Cina berarti kebaikan dan pu berarti universal. Merek huipu di Cina kemudian diterima dengan baik oleh konsumen di pasar tersebut. Elemen budaya yang ketiga adalah interaksi sosial. Terdapat tiga jenis group reference dalam interaksi sosial. Yang pertama adalah membership group. Membership group adalah kelompok di mana seseorang menjadi bagiannya. Kemudian yang kedua adalah anticipatory groups, di mana kelompok ini merupakan kelompok yang ingin, seseorang ingin menjadi bagiannya. Kemudian yang ketiga adalah dissociative groups. Kelompok ini adalah kelompok yang di mana seseorang tidak ingin menjadi bagiannya. Reference group ini umumnya sangat berpengaruh untuk produk-produk konsumen yang tampak secara sosial. Contohnya adalah produk-produk yang mencerminkan status atau barang-barang mewah. Sehingga program komunikasi atau iklan dari barang-barang mewah dan produk-produk yang ada kaitannya dengan status sosial, umumnya mempergunakan anticipatory groups sebagai materi iklannya. Di mana konsumen ingin menjadi bagian kelompok tersebut. Dan kelompok tersebut akan mempergunakan atau merepresentasikan produk-produk mewah ini dan juga produk-produk berstatus sosial ini. Implikasi dari interaksi sosial dalam barang kemasaran, contohnya adalah saat Allied Domek mensponsori program tari di MTV Network Asia yang disebut dengan Party Zone Mixing with Kahlua. Jadi, motivasi utama dari sponsorship ini adalah remaja di Asia, mereka melihat MTV sebagai trendsetter dan cerminan dari gaya hidup mereka. Elemen budaya yang keempat adalah estetika. Di Asia Pasifik, estetika ditentukan oleh tiga prinsip. Yang pertama adalah kompleksitas dan dekorasi, yang terdiri atas berbagai macam bentuk dan juga warna. Kemudian, harmoni dan alam, seperti image atau gambar pepohonan, gunung, dan juga bunga. Estetika memainkan peranan yang penting dalam merancang visual produk, termasuk di dalamnya komponen seperti merancang packaging dan juga logo. Dalam kebudayaan Cina, merah dipersepsikan sebagai warna keberuntungan. Sehingga, saat Olimpiade Beijing 2008, banyak perusahaan multinasional yang memberikan sentuhan warna merah dalam merknya. Bahkan, Pepsi mengubah warna biru yang menjadi ciri khasnya menjadi merah dalam occasion Olimpiade tersebut. Di Jepang, warna-warna pastel yang mencerminkan kelembutan dan juga harmoni lebih digemari dibandingkan dengan warna-warna yang cerah dan tajam. Sehingga, penting untuk memahami bagaimana warna dan bentuk dari suatu packaging, produk, atau merek dipersepsikan di suatu kebudayaan. Dengan pewarnaan dan bentuk yang tepat, suatu produk dapat diterima dengan baik di suatu kebudayaan, sehingga meningkatkan awareness dan juga meningkatkan minat beli konsumen terhadap produk tersebut. Elemen budaya yang berikutnya adalah agama. Saat agama menjadi bagian penting dari kehidupan konsumen, maka perusahaan perlu mengakomodirnya dalam bauran pemasaran. Contohnya, bagi GlaxoSmithKline, mendapatkan sertifikasi halal untuk produk Ribena dan Lukosidnya merupakan langkah yang penting untuk memperoleh penerimaan di pasar yang mayoritas muslim. Tabu dalam suatu kepercayaan juga sering memaksa perusahaan untuk mengadaptasi bauran pemasarannya. Contohnya, saat mendesain suatu mainan, storybook rhymes, yang ditujukan kepada pasaran anak-anak Turki, Fischer Price memperoleh kesulitan. Dimana, mainan yang menampilkan puisi tradisional Turki, yang diilustrasikan dengan seekor babi, ini mendapat suatu penolakan atau penerimaan yang kurang baik. Karena babi dianggap kurang pantas dalam perspektif negara muslim. Fischer Price kemudian mengganti ilustrasi babi tersebut menjadi seekor kucing. Kemudian, contoh lainnya, Disney memutuskan untuk menggeser angle dari pintu masuk Hong Kong Disney lainnya, 12 derajat, setelah berkonsultasi dengan ahli Chinese Feng Shui. Contoh implikasi lain adalah tidak adanya tombol nomor 4 di dalam lift. Dan juga tidak ada lantai 4 di dalam bangunan di China. Karena angka 4 dianggap merepresentasikan kesialan. Dan ballroom juga dibangun exactly dengan ukuran 888 meter persegi. Karena 8 merepresentasikan kemakmuran di dalam kebudayaan China. Dan perusahaan multinasional di China juga melakukan ritual membakar dupa saat mereka menyelesaikan konstruksi bangunan ataupun kantor. Di Bali juga terjadi hal serupa di mana perusahaan lokal, tidak hanya perusahaan lokal, tapi juga perusahaan multinasional, saat mereka meresmikan kantor baru atau selesai-melesaikan bangunan, mereka umumnya melakukan upacara pemelas pasan. Agama juga membentuk kalender-kalender liburan di banyak negara. Contohnya, di banyak negara di Eropa, hari St. Nicholas yang jatuh pada tanggal 6 Desember merupakan momen utama bagi perusahaan mainan dan permen untuk memasarkan produknya. Kemudian, bulan suci Ramadan juga menjadi momen yang semakin terkomersialisasi. Di beberapa negara muslim, Coca-Cola mendekorasi botol Coca-Cola-nya dengan gambar bulan sabit dan juga bintang yang merupakan simbol agama Islam selama periode Ramadan ini. Kemudian, khas Papis, merek sepatu dari Amerika, kehilangan pangsa pasarnya di Malaysia saat konsumen mengetahui bahwa sepatunya mengandung kulit babi. Karena Malaysia merupakan pasar dengan mayoritas konsumen muslim yang menganggap atau memandang babi merupakan binatang yang kurang pantas. Elemen budaya yang berikutnya adalah pendidikan. Terdapat dua aspek pendidikan yang penting bagi pemasar internasional, yaitu tingkat pendidikan dan juga kualitas pendidikan. Tingkat pendidikan sangat bervariasi antara satu negara dengan negara lainnya. Indikator yang cukup kuat merepresentasikan tingkat pendidikan di satu negara adalah tingkat buta huruf di negara tersebut. Di negara-negara dengan tingkat buta huruf yang cukup tinggi, pemasar perlu lebih berhati-hati dalam merancang label produknya, dalam merancang iklan cetak, dan dalam merancang survei dalam riset pemasarannya. Contohnya adalah saat suatu perusahaan produsen makanan bayi, mereka memperoleh penjualan yang sangat sedikit atau sangat kurang baik di Afrika akibat label dari produk yang dipergunakan. Label produk menampilkan gambar bayi ditanggapi secara salah oleh masyarakat lokal yang berpikir bahwa produk tersebut mengandung bayi yang dicincang. Seperti itu. Jadi ini akibat dari tingkat buta huruf yang cukup tinggi sehingga konsumen kurang mampu untuk membaca dan memahami apa yang tertulis di dalam label. Sehingga penting bagi pemasar untuk memperhatikan bagaimana labeling dan iklan cetaknya di negara-negara dengan tingkat buta huruf yang cukup tinggi. Topik bahasan berikutnya adalah perbandingan antar budaya. Dalam hal ini kita akan membahas perbandingan antara budaya konteks tinggi dan budaya konteks rendah. Dalam budaya konteks tinggi interpretasi pesan sangat bergantung pada isyarat-isyarat yang bersifat kontekstual. Pesan sangat jarang dibuat eksplisit dan lebih banyak bersifat implisit. Apa yang tidak dikatakan seringnya lebih penting daripada apa yang dikatakan. Contohnya saat seseorang ingin menyetujui sesuatu orang tersebut seringnya tidak mengatakan iya secara eksplisit namun menyampaikan hal-hal lain yang merepresentasikan persetujuannya. Dan jika seseorang mengatakan iya sekalipun hal itu belum tentu berarti iya. Ini sangat tergantung dari bagaimana seseorang menyampaikan kata iya tersebut dalam konteks apa. Contoh dari komunitas atau negara-negara dengan budaya konteks tinggi adalah umumnya budaya-budaya konfusien yaitu China, Korea, Jepang, dan juga Amerika Latin. Sebaliknya dalam budaya konteks rendah cara komunikasinya sangat jelas. Jadi apa yang mereka maksud akan mereka katakan atau apa yang mereka katakan benar-benar mencerminkan apa yang mereka maksud. Di dalam budaya konteks rendah tidak terdapat isyarat-isyarat kontekstual dalam komunikasi. Pesan yang disampaikan cenderung sangat eksplisit. Negara-negara dengan budaya konteks rendah contohnya adalah Amerika Serikat, negara-negara Skandinavia, dan Jerman. Dalam area pemasaran internasional, perbedaan antara budaya konteks tinggi dan rendah menjadi sangat penting. Contohnya dalam aspek personal selling, perusahaan-perusahaan di Amerika umumnya merotasi tenaga penjualannya antar teritori. Namun di negara-negara dengan kebudayaan konteks tinggi, di mana trust atau kepercayaan dan juga kedekatan antara klien dengan tenaga penjualan memainkan peran yang penting, perusahaan-perusahaan di negara konteks tinggi sangat jarang merotasi tenaga penjualannya. Kemudian pada bidang periklanan internasional, promosi-promosi pemasaran atau kampanye kepannya pemasaran yang dikembangkan dengan menyesuaikan dengan budaya konteks tinggi cenderung menjadi tidak efektif saat digunakan atau ditayangkan di negara-negara dengan konteks rendah. Iklan-iklan di negara berkonteks rendah umumnya sangat eksplisit dan pesan-pesan yang disampaikan umumnya menyampaikan secara jelas mengenai spesifikasi dan manfaat produk. namun iklan-iklan tersebut menjadi kurang efektif di negara dengan konteks tinggi dimana iklan di negara konteks tinggi lebih sering mempergunakan suatu cerita atau alur kisah dalam mengiklankan produknya sedikit sekali kata-kata yang dimasukkan di dalam iklan dan kisah dan alur cerita yang dipergunakan dalam iklan seringnya merepresentasikan pesan dari suatu merek atau pesan yang ingin disampaikan oleh produk tersebut selamat menikmati